Kali ini saya akan membagikan cara membuka dan menyimpan file AutoCAD yang tidak bisa langsung diakses. Nah, kita buka AutoCAD-nya terlebih dahulu. Umumnya, apabila setelah kita buka aplikasi AutoCAD dan kita ingin membuka file yang sudah ada, kita bisa menekan pada keyboard Ctrl-O seperti ini, maka akan muncul kotak select file seperti ini, atau bisa juga dengan menekan ikon di sudut kiri atas ini, ada tulisan open, ini klik open, maka sama saja seperti Ctrl-O tadi, akan muncul kotak select file dan kita tinggal memilih di manakah lokasi kita menyimpan file AutoCAD DWG ini, bisa di Windows C, Data D, dan sebagainya. Nah, misal kebetulan di sini saya mempunyai sebuah gambar di Data D, dan ini gambarnya. Ya, umumnya seperti itu apabila kita ingin membuka file, begitu juga apabila kita ingin menyimpan sebuah file. Nah, misal ini saya katakanlah ada sebuah file, saya buat terlebih dahulu file dengan menggambarnya terlebih dahulu, misal seperti ini saya ketik L pada keyboard, lalu tekan Enter. Nah, ini saya buat garis asal-asalan seperti ini. Setelah itu misal ini ingin saya simpan, bisa dengan menekan Ctrl-S pada keyboard seperti ini, maka akan muncul kotak select drawing as, atau bisa juga menekan tombol icon shape di sini, di atas, di sudut kiri atas ini, shape, ada tulisan shape, klik ini, maka sama seperti tadi, kita akan diarahkan ke kotak select drawing untuk menyimpan file, beserta dengan namanya, ini bisa diberi nama terlebih dahulu, bisa ubah tipe filenya, dan memilih tempat di mana kita menyimpan, bisa di Windows C, Data D, dan sebagainya. Nah, umumnya adalah seperti itu apabila kita ingin menyimpan dan membuka sebuah file. Tetapi bagaimana apabila kejadiannya sewaktu kita membuka file, kita tekan Ctrl-O pada keyboard, atau kita tekan icon open di sudut kanan atas ini seperti ini, klik open ini, maka yang muncul adalah tulisan seperti ini, Enter name of drawing to open, dan bukan seperti tadi, langsung terbuka di kotak open filenya, atau sewaktu kita, ini kita tekan escape lebih dahulu, atau sewaktu kita menyimpan sebuah file, kita tekan Ctrl-S pada keyboard, atau kita tekan icon shape di sudut kiri atas ini seperti ini, kita klik shape ini, dan muncul juga seperti sewaktu kita menyimpan file tadi, muncul perintah shape drawing as seperti ini. Nah, sebenarnya kalau muncul seperti ini masih bisa kita simpan, tapi caranya agak sedikit ribet, misalnya kita ingin menyimpan file tadi, ini saya tekan lagi, eh, saya tekan lagi open untuk membuka file, misalnya kita ingin membuka file, nah, di sini ada tulisan enter the drawing, maka kita harus mengetik secara manual lokasi tempat kita menyimpan file tadi, seperti ini kita ketik D, titik 2, garis miring, acuan gambar, dana rumah, seperti ini. Tidak bisa kita buka langsung, begitu juga sewaktu kita save, kita tekan icon save dulu, nah, ini sewaktu kita save juga, tidak bisa langsung tersimpan, dan tampak kotak save file seperti tadi, harus kita ketik manual seperti tadi, lokasi tempat kita ingin menyimpan. Jadi, ini akan memperlambat bekerjaan. Nah, saya contohkan seperti membuka tadi, seperti ini, kita ketik, klik lagi icon open ini, lalu kita ketik, misalnya kita menyimpan file di data D, lalu, klik data D pada keyboard, lalu ketik, titik 2, lalu, buat garis miring terbalik, titik ini, lalu kita ketik nama file yang ingin kita buka, misalnya ini, acuan, gambar, dana rumah, dana rumah, lalu, kita tekan enter, nah, baru, filenya terbuka seperti ini, karena ini adalah nama filenya seperti ini, dan saya menyimpan di data D, jadi, cara seperti itu, agak sedikit ribet, karena harus mengetik lokasi dan nama filenya, ya, ini kita tutup terlebih dahulu, begitu juga, jika kita ingin menyimpan file ini, misalnya di sini, file ini kita, klik icon, save ini, maka kita harus mengetikkan terlebih dahulu, lokasi tempat kita ingin menyimpan file, misalnya kita harus mengetik secara manual, misalnya di data C atau D, maka harus kita ketik manual, tempat kita menyimpan, dan kita beri nama juga manual seperti ini, maka akan memerlukan waktu yang selama, oke, apabila, AutoCAD kalian mengalami hal seperti ini, maka caranya adalah seperti berikut ini, saya tekan escape lebih dahulu, oke, agar AutoCAD kalian bisa kembali menyimpan, dan membuka file secara normal, maka, untuk mengatasnya, ketan pada keyboard perintah file dia, seperti ini, ketik file dia pada keyboard, lalu tekan enter, setelah itu, masukkan angka 1, lalu tekan enter, oke, setelah itu bisa kita coba, tekan Ctrl O pada keyboard, untuk membuka file baru tadi, atau, tekan, icon di sudut kiri atas ini, open ini, klik open, maka bisa dilihat, sudah kembali lagi normal, AutoCAD kita sudah bisa membuka kotak select file, untuk membuka, ini misalnya file-nya kita pilih di, saya menyimpan file di disk, spc, data D, dan ini ada file-nya, tinggal pilih file-nya seperti ini, lalu klik open, nah, otomatis ini akan, terbuka, tidak perlu mengetik, secara manual seperti tadi, begitu juga, apabila kita ingin menyimpan, suatu file, ini, kita kembali ke drawing 1, misalnya kita ingin menyimpan file gambar ini, tinggal tekan, Ctrl S pada keyboard, atau tekan, icon, shape di sudut kiri atas ini, klik ini, maka, bisa dilihat, di sini juga sudah muncul kotak shape drawing A, seperti tadi, tinggal kita, beri nama, misalnya, ini nama gambarnya, misalnya, di sini saya beri nama garis, lalu untuk formatnya, saya pilih ini, AutoCAD 2018 DWG, lalu untuk file penyimpanannya, supaya mudah dicari, saya simpan di disk PC, data D, seperti ini, lalu klik shape, oke, bisa dilihat di, komputer, disk PC, data D, nah ini file garis tadi, dan ini, file acuan gambar dinarumah tadi, jadi, kalau seperti ini, AutoCAD kita, dalam membuka dan menyimpan file, sudah kembali normal, sehingga tidak perlu repot-repot lagi, mengetikkan, tempat menyimpan file dan nama file, secara manual, seperti tadi, oke, sekian, informasi yang dapat saya berkata kali ini, sampai jumpa pada tutorial selanjutnya, dan terima kasih. an terima kasih. Terima kasih.